Hai co-friends, pada soal ini ditanyakan nilai sinus sudut terkecil dari segitiga ABC di mana A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan akar 21. Pada sebuah segitiga berlaku di mana sudut terkecil yang ada di segitiga itu berhadapan dengan sisi terpendeknya. Jadi, untuk menentukan sudut terkecilnya, kita harus mencari sisi mana yang paling pendek. Pada segitiga ABC ini, sisi C adalah sisi yang paling pendek, karena C itu kalau kita hitung akar 21 sama dengan 4,58 sekian. Jadi, sisi C ini adalah sisi terpendek pada segitiga ABC. Sehingga, untuk sudut terkecilnya adalah sudut C yang ada di hadapannya. Jadi, untuk menentukan nilai sinus dari sudut C, kita bisa menggunakan aturan cosinus untuk mencari cos C-nya terlebih dahulu. Untuk mencari cos C-nya, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2A dikali B. Sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang akar 21 dikuadratkan. Per 2 dikali 5 dikali 6. Sama dengan 25 ditambah 36 dikurang 21 per 60. Sama dengan 40 per 60, yaitu 2 per 3. Karena kita sudah dapat cos C-nya, untuk menentukan nilai dari sin C itu, kita bisa menggunakan segitiga bantu, di mana C-nya itu sudutnya ada di sini. Lalu, panjang dari masing-masing sisi segitiga bantunya ini, kita dapat dari nilai cos C-nya, di mana cos C itu kan samping per miring. Jadi, 2 ini sebagai panjang dari sisi samping segitiga bantunya, dan 3-nya adalah panjang dari sisi miring dari si segitiga bantu. Jadi, di sini 2, dan di sini 3. Nah, sisi depannya kan kita belum dapat nih. Panjangnya berapa? Jadi, bisa kita hitung dengan pitagoras, panjangnya adalah akar 5. Udah deh, abis itu kita cari sin C. Sama dengan sin itu kan depan per miring. Jadi, depannya itu akar 5, per miringnya itu 3. Jadi, nilai sinus sudut terkecil dari segitiga ABC adalah sin C, yaitu besarnya akar 5 per 3. Sampai jumpa di soal selanjutnya!